Selamat pagi, kita akan servis vario karbu ya. Ini katanya sih mokok dan bila dibawa kurang lebih 1 kg dia mati ya. Kita akan cek dulu apakah dia bisa hidup atau tidak. Oke, jadi seperti itu ya. Kita akan bawa saja kita cek businya apakah ada api atau tidak. Dan kita akan cek listrikannya juga. Dan cek yang lainnya juga. Kita coba apakah apinya ada ya. Kita kunci untuk on dulu. Oke, apinya tidak ada ya. Kita akan cek nanti. Dan ini ada beberapa kesalahan ya. Ini masang suku otomasinya seharusnya menghadap ke belakang ini. Jadi tidak mengganggu selang untuk pengisap vakumnya ya ini. Sebab vakumnya kalau model Honda ini melalui selang ini. Jadi kalau selang ini tidak terpasang dengan baik maka kerja vakum tidak normal ya teman-teman. Jadi ini harus menghadap ke belakang. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara mengembalikan posisi yang benar. Oke, pertama kita bongkar selangnya ini dulu ya. Lalu kita kendorkan ini baunya. Ini ya. Lalu kita putar ke belakang seperti ini. Nah, jadi posisinya yang betul seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak mengganggu selang isap vakum. Seperti itu. Oke, pakai yang oli juga tidak ada apinya ya teman-teman. Jadi kita nanti akan cek kabel arusnya ya. Apakah ada yang masuk atau tidak. Jadi kita nanti cek satu persatu ya. Ini sudah diganti dengan CD yang mori. Tentap tidak ada arusnya, tidak ada apinya. Kita akan cek saja. Oke teman-teman kita lihat kiproknya ya. Ini api dari sana tidak ada. Ini kiproknya sudah menggunakan KW. Soket juga KW. Nanti kita akan cek jurnya betul atau tidak ya. Jadi apakah dari kiprok meluatkan api atau tidak. Sebab ini apinya sudah tidak sehat ya. Oke, kita akan cek saja langsung. Oke teman-teman. Jadi kita tadi sudah cek semuanya ya. Walaupun tadi dari input CDI yang merah seret hitam ada arusnya ya. Kita menggunakan, orangnya menggunakan kiprok KW ini ya. Itu tidak menjamin CDI hidup. Api dari koil hidup ya. Kita sudah cek tadi. Seharusnya kalau kabel CDI yang input merah seret hitam itu ada apinya ya. Seharusnya di koil juga ada apinya. Jadi ini memang untuk ini masalahnya klasik ya. Tetap ada di kiproknya. Penggunaan kiprok KW tidak diserangkan untuk motor ini ya. Karena sangat rawan sekali. Sehingga harus menggunakan kiprok originalnya. Oke, kita langsung cek saja atau tes menggunakan kiprok yang lain. Ini walaupun tidak baru kita untuk mencoba dengan kiprok ori ya. Cuma bukan baru ya. Kita coba saja. Nanti orangnya suruh beli atau di belikan. Ya nanti ya. Kita coba. Dan dengan kiprok. Ini ori ya. Cuma tidak baru. Kita cek apinya apakah ada api atau tidak. Ini sudah menggunakan kiprok yang lain ya teman-teman. Kita akan cek apakah ada apinya keluar dari kabel busi. Kita cek kontak on dulu ya. Jangan lupa. Nah, kelihatan ya. Setrum menyetrum. Oke, nanti didekatkan dulu. Oke, apinya besar sekali ya. Kita akan coba starter ya. Apakah bisa hidup atau tidak. Terima kasih telah menonton. Oke, seri seperti itu ya teman-teman. Jadi masalahnya tetap ada kiprok untuk masalah pariokarbo yang mokok. Seringkali, saya sudah banyak kali ya. Memang masalah dari kiproknya. Jadi kiprok harus menggunakan yang original. Jangan gunakan yang kawe. Sebab kawe ini outputnya itu terlalu besar ya. Sehingga akan cepat merusak aki dan merusak sistem juga ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Kurang-kurangnya saya mohon maaf ya. Sekali lagi, hanya ini video saya. Hanya untuk share ke teman-teman yang mungkin menghadapi masalah yang sama. Semoga video saya dapat bermanfaat sekali lagi ya. Jangan lupa di klik subscribe, like, komen dasarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.